Pemerintah Kota Tangerang, Banten, paksikan mengikuti instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejauh Bali. Masyarakat maupun pelaku usaha diminta untuk mematuhi seluruh aturan, mulai dari tidak membuat kerumunan seperti hajatan, beraktifitas lebih banyak di rumah, menutup seluruh kegiatan usaha pada pukul 7 malam, serta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Mulai akhir pekan ini akan dilakukan sosialisasi sekaligus operasi justisi dengan sasaran pusat keramaian masyarakat seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta perkantoran. Sementara itu Pemkot Tangerang secara berkala menambah kembali kapasitas isolasi dan tempat tidur di RSUD, serta 4 ruang ICU. Pemkot Tangerang mengikuti instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan PPKM sejauh Bali. Kini kita sudah terhubung dengan Arief Wismansyah, Wali Kota Tangerang, Banten. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang. Baik, Pak Arief ini menindaklanjuti PPKM yang harusnya diberlakukan 11 Januari, namun kami ingin konfirmasi bahwa pemerintah Kota Tangerang ini sudah memperlakukan sejak kemarin Pak. Iya, jadi tahap kan sebenarnya gini, PPKM yang ada itu nggak beda jauh dengan PSBB yang sekarang berjalan. Jadi sebenarnya memang ada pertanyaan masyarakatnya apa lagi gitu. Sebenarnya sama aja sama PSBB, karena memang dalam PSBB juga dua minggu terakhir kita sudah membuat edaran untuk bekerja di rumah hanya 25 persen, beriring dengan peningkatan kasus, terus aktivitas juga kebanyakan di rumah, pusat-pusat pertokohan memang dia buka hanya sampai pukul 19 gitu ya. Jadi yang membedakan adalah adanya penambahan pembatasan sosial dan budaya. Jadi tentunya kita berharap dengan kebijakan yang PPKM sekarang ini, dalam dua minggu ke depan bisa disisi oleh kedisiplinan masyarakat. Maka kita dua hari ini sudah mulai melakukan sosialisasi, terus juga penindakan lebih intensif, supaya kapasitas rumah sakit kita yang sekarang terus ditambah dan sepakit penuh juga, ini bisa kita putus maka rantainya kasus pandemi COVID ini. Baik Pak Arief, tadi katanya pembatasan sosial dan budaya, kategori sosial dan budaya ini seperti apa Pak? Apakah hajatan juga masuk dalam kategori sosial budaya ini mungkin seperti pernikahan ataupun mungkin hajatan lainnya Pak? Berarti tidak diperbolehkan seperti itu? Iya, jadi buka, jadi gini, kalau hajatan sebenarnya masih diperbolehkan tapi tidak makan di tempat, jadi tidak prasmanan begitu ya. Nah itu diperwal di kota Tanggerang, kita sudah menerapkan itu. Cuma implementasinya ternyata masyarakat ini masih banyak ya karena nilai budaya nggak pantas lah kalau nggak disubuhkan makanan begitu. Nah sekarang kita tekankan kepada masyarakat yang punya kegiatan hajatan, dibatasi jumlah undangannya, protokolnya dilaksanakan, plus tidak boleh makan di tempat. Begitu, jadi mereka hanya memberikan doa, mengucapkan selamat, jadi makannya dibawa pulang aja dalam bentuk nasi kotak begitu. Termasuk juga kegiatan arisan, termasuk kegiatan pentas-pentas seni dan lain sebagainya, mungkin dalam dua minggu ini bisa kita pahami untuk kita tunda dulu begitu ya, supaya apa namanya kondisi COVID ini angkanya bisa semakin kita tekan. Karena dari kota Tanggerang itu dari awal 2020 Maret, dari 537, sekarang kapasitas rumah sakit itu sudah ditingkatkan menjadi 1.100. Bahkan sekarang ini kita akan menambah 100 tempat tidur, itu di RSUD, kota Tanggerang, sampai 678 akan kita operasionalkan. Ditambah kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan kepala dinasih sehatannya, sudah berkoordinasi dengan Pak Wamen, ada rumah sakit Sitanala Tanggerang yang di bawah Kementerian Kesehatan, juga akan ditambah kapasitasnya 100 tempat tidur dalam dua minggu ke depan, dan ICU dari 2 jadi 6. Yang di RSUD, kota Tanggerang, ICU dari 4 akan jadi 10. Begitu. Jadi kita berharap sekali masyarakat ini dengan pelaksanaan pengetapan yang akan dilakukan dua minggu bisa memahami dan ikut berpartisipasi dalam rangka memutus rantai COVID yang ada di kota Tanggerang dan juga Jabodawit bahkan di Indonesia. Baik, PPKM yang fokusnya adalah pembatasan sosial budaya, apakah juga termasuk ini ada pengawasan tidak soal wisata, begitu pengawasan hotel, karena tadi Anda sebutkan ini hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang hanya bersosial dan ada kaitannya juga dengan budaya. Iya, pastinya ya. Jadi kita pastikan kegiatan-kegiatan di masyarakat ini sebenarnya apa yang kaya di hotel, di tempat-tempat keramean, tempat wisata, di kota Tanggerang itu taman-taman sudah kita tutup sementara waktu begitu ya. Nah tempat-tempat makan ini kan diaturannya sekarang dibatasi hanya 25 persen, itu yang baru, yang tadinya 50 persen sekarang diturunin jadi 25 persen. Jadi makanya aktivitas masyarakat yang bersifat kerumunan ini harus benar-benar dibatasi kegiatan-kegiatan di hotel, macam hajatan di hotel, kegiatan-kegiatan di hotel, ini tentunya harus memperhatikan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Arief Wismansyah, Wali Kota Tanggerang. Kita harapkan semoga nanti aturan ini meskipun hanya berubah nama menjadi PPKM gitu, tapi bisa diterapkan di masyarakat sehingga angka COVID-19 di seluruh Indonesia bisa terus menurun. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.